Intro Saat suara Fang Can keluar, satu demi satu teriakan segera bergema di seluruh rumah lelang. Harga jari bulu poniks ini telah dinaikkan hingga ketinggian 3 juta koin roh dalam waktu singkat. Namun Xiaoyan yang ada di dalam rung VIP seperti orang luar yang tidak mengenal dunia. Tubuhnya bersandar di kursi dan menguap. Dengan adanya ruang VIP, semua suara dari luar tidak dapat ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Di satu sisi, murong kian kian mengerutkan kening saat menatap Xiaoyan. Hei, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu sangat tertarik dengan keterampilan bertarung itu? Mengapa kamu langsung menyerah? Ucap murong kian kian. Mendengar ucapan itu, Xiaoyan sedikit tertegun. Dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Dia menoleh sedikit dan menatap murong kian kian. Sepertinya dia ingin menjelaskan sesuatu. Tetapi pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Kemudian Xiaoyan menarik kembali pandangannya dan menutup matanya lagi. Putaran pertama lelang berlangsung hampir setengah jam. Para bandi yang hadir terus menaikkan harga dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, harga jari bulu poniks telah naik dari 1,3 juta koin roh menjadi 5 juta koin roh. Akhirnya jari bulu poniks ini dikantongi oleh seorang pria tua dengan harga tinggi 7,6 juta koin roh. Dengan senyum puas di wajahnya, fang kian meneriakan harga terakhir. Pada akhirnya keterampilan bertarung ini jatuh pada orang tua itu. 7,6 juta koin roh. Bahkan jika mereka meletakkannya pada harga perkiraan sebelumnya, itu akan lebih dari 2 juta koin roh. Meskipun semua ini ada hubungannya dengan bualan dan pujian dari fang kian, dia juga tahu bahwa semua ini berkat xiaoyang yang masih mengantuk di kursi VIP. Kalau saja dia bukan alkemis tingkat 3, apakah jari bulu poniks bisa dijual atau tidak akan jadi masalah. Setelah awal yang baik ini, suasana di rumah lelang juga menjadi heboh. Semua orang bersemangat dan berteriak. Fang kian memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang selagi besi masih panas dan mengeluarkan 5 atau 6 barang lelang satu demi satu. Barang-barang yang dilelang selanjutnya memiliki karakteristik dan kelebihannya sendiri, sehingga menarik perhatian banyak orang. Ditambah dengan hasutan dan sanjungan fang kian, beberapa lelang berikutnya juga mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Tampaknya kali ini rumah lelang Tianyun di kota Yan bisa merauh banyak uang. Namun harus dikatakan bahwa keberhasilan rumah lelang Tianyun ini juga karena kualitas barang-barang yang dilelang. Seiring berjalannya waktu, para elik dodi di dalam rol VIP juga memulai kompetisi penawaran mereka sendiri. Dan dengan partisipasi mereka, suasana di tempat lelang menjadi lebih panas. Harga yang sangat tinggi dari para dodi bahkan telah melampai hampir 10 juta. Mendengar angka-angka yang mengerikan itu, Xiao Yan yang tahu bahwa dia tidak memiliki banyak koin rodi dalam kantongnya, hanya bisa mendecahkan lidahnya dalam hati. Kadang-kadang ketika sampai pada keterampilan bertarung yang langka, Xiao Yan tidak bisa menahan keinginan untuk bersaing dengan harga tinggi. Tetapi ketika dia memikirkan tujuan utama berpartisipasi dalam lelang ini, dia menarik kembali tubuhnya yang baru saja berdiri di kursinya. Suara teriakan harga seperti senjata yang terus menerus. Tampaknya mereka sama sekali tidak mau menyerah jika mereka tidak saling menghancurkan. Setelah beberapa jam dalam kemudian, Fang Yan di platform lelang akhirnya mengeluarkan barang lelang baru lagi. Karena barang lelang ini spesial, mungkin hanya sedikit dari kalian yang hadir yang akan menawar. Jadi harganya juga relatif rendah dibandingkan dengan barang sebelumnya. Mengenai mengapa barang ini istimewa, Aku tidak akan memperkenalkannya lebih jauh. Kalian bisa melihatnya sekilas. Ucap Fang Yan. Pada saat yang sama, Fang Yan melepaskan kain yang menutup piring perak di depannya dengan satu tangan. Seketika bahan obat yang perlahan merayap seperti api muncul di mata semua orang. Pada saat ini, Fang Yan yang berada di dalam ruang VIP tiba-tiba berdiri di kursinya. Kegembiraan yang tak terkendali segera muncul di wajahnya. Bunga api yang berkobar. Gumam Fang Yan. Mata semua orang terfokus pada pemandangan yang ditampilkan di layar cahaya saat ini. Kelopak bunga berwarna merah terang perlahan muncul di depan mata semua orang seperti sekumpulan api. Akarnya yang berwarna hijau sambrut, seperti kuncup baru yang memancarkan kilau. Saat bunga ini terekspos ke udara, setiap orang dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu tempat itu telah meningkat drastis menyusul kemunculan bunga ini. Pada saat ini bukan hanya orang-orang di tribun yang terkejut. Bahkan beberapa el dodi di ruang VIP memperlihatkan keterkejutan di mata mereka saat mereka melihat bunga itu. Untuk mampu menyebabkan perubahan pada dunia, bunga ini jelas bukan bunga biasa. Bunga api yang berkobar. Benda ini mengandung energi atribut api yang sangat kuat. Orang biasa bahkan tidak akan mampu menyentuhnya. Aku tidak menyangka bahwa berita yang tersebar sebelum pelelangan itu benar adanya. Aku tidak percaya kita akan dapat melihat keajaiban alam seperti itu di pelelangan ini. Ucap sebuah suara diskusi. Tentu saja tidak ada kekurangan orang yang berpengalaman dan berpengetahuan di antara bandi. Sudah ada orang yang mengenali bunga api berkobar ini saat mereka melihatnya. Seketika panggung lelang sekali lagi meledak menjadi keributan. Meskipun sebagian besar orang yang duduk belum pernah melihat bunga api yang berkobar secara langsung, mereka sangat familiar dengan reputasinya. Bahan obat semacam ini sangat langka. Di antara semua bahan obat dengan atribut api, bahan ini bisa menduduki peringkat teratas. Dalam penyempurnaan banyak pil obat bermutu tinggi, bunga api akan digunakan sebagai bahan utama. Oleh karena itu nilainya tak terukur. Namun ramuan obat yang sangat berharga itu kini telah muncul di depan mata semua orang. Siapa yang rela melewatkan kesempatan seperti itu? Sepertinya semua orang mengenali bunga ini. Benar, bunga ini adalah bunga api yang berkobar. Aku yang tua ini tidak akan berbicara tentang kasih at obatnya untuk saat ini. Kurasa semua orang yang duduk di sini seharusnya sudah memahaminya. Kalau begitu, jangan katakan kata-kata yang tidak perlu lagi. Semuanya, persiapkan modal kalian. Ucap Fang Kian. Di panggung lelang, wajah tua Fang Kian dipenuhi dengan senyuman saat dia melihat orang-orang di sekitarnya di tribun. Tangannya yang keriput dengan lembut memelai janggutnya saat dia segera membuka mulut untuk berbicara. Karena keunikan bunga api yang berkobar, pemiliknya tidak bermaksud melelangnya menggunakan koin roh. Sebaliknya, ia berharap bunga itu dapat ditukar dengan barang-barang yang nilainya setara. Oleh karena itu, jika ada yang ingin menukarkannya, saya harap Anda dapat mengambil barang-barang yang nilainya setara. Tentu saja, saya akan menilai sendiri nilainya. Ucap Fang Kian. Tatapan mata Fang Kian yang dalam perlahan-lahan menyapu seluruh tempat itu. Saat kata-kata Fang Kian jatuh, kerumunan yang awalnya berisik segera menjadi jauh lebih tenang. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut tentang nilai bunga api yang berkobar. Meskipun ada banyak barang di dunia yang dapat dibandingkan dengannya, jumlahnya pasti tidak banyak. Paling tidak, tidak ada satupun orang yang hadir yang memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk menukar bunga berkobar. Fang Kian tertawa datar. Tak lama kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke ruang VIP di puncak panggung tinggi. Saat ini kemungkinan besar hanya orang-orang di sana yang mampu menjatuhkannya. Semuanya, bunga api yang berkobar ini sudah berusia lebih dari seribu tahun. Kasiat obatnya bisa dikatakan yang terbaik dari yang terbaik. Jika digunakan untuk memurnikan ramuan, saya yakin kasiat obat dari ramuan yang dimurnikan akan meningkat cukup banyak. Ada cukup banyak alkemis di antara orang-orang yang duduk di sini. Bunga api yang berkobar ini sangat cocok untuk kalian semua. Bagaimanapun, hal pertama yang menilai kualitas ramuan adalah bahan-bahan obat yang digunakan dalam penyemurnaan ramuan tersebut. Saya yakin tidak perlu bagi saya untuk menjelaskan hal ini. Semua alkemis di sini seharusnya dapat memahami hal ini. Saat kata-kata Fang Kian jatuh, sepasang mata tuannya perlahan-lahan menyapu beberapa orang di galeri tontonan. Wajah tuannya dipenuhi dengan senyuman. Semua orang yang dia lihat adalah alkemis. Di antara mereka, bahkan ada beberapa alkemis tingkat dua. Pada saat yang sama, bahkan Susong Mi yang memiliki konflik dengan Xiaoyan dua hari lalu juga hadir. Semuanya, silahkan. Langkah Fang Kian berlahan bergeser setengah langkah ke samping sambil mengangkat tangannya. Tangannya menunjuk ke bunga api berkobar yang diletakkan di atas piring perak. Tatapannya sekali lagi menyapu seluruh tempat itu sambil tertawa. Saat kata-kata Fang Kian jatuh, semua orang di tempat pelelangan berangsur-angsur terdiam. Hanya sebagian kecil orang yang akan melemparkan tatapan seraka ke arah bunga api yang berkobar. Fang Kian di panggung melelang tidak terkejut dengan hal ini. Lagi pula, dibandingkan dengan metode ki atau teknik dobiasa, Daya tarik bahan obatnya hanya ditunjukkan pada para alkemis. Orang biasa tidak akan tertarik padanya. Saya bersedia menukarkan tiga pil obat tingkat dua dengan bunga api yang berkobar. Suasana hening di tempat pelelangan berlanjut sesaat. Sebelum seorang lelaki tua berjubah abu-abu di galeri penonton perlahan berdiri dari tempat duduknya. Suaranya yang tua dan serang bergema di seluruh tempat pelelangan. Menyebabkan tatapan semua orang tanpa sadar melihat ke arah lelaki tua berjubah abu-abu itu saat ini. Saya bersedia menawarkan empat pil obat tingkat D. Hmm, kalian semua sebenarnya hanya bersedia memberikan jumlah sedikit ini untuk bahan obat yang bagus. Sungguh tidak sedap dipandang. Aku yang tua ini bersedia memberikan tujuh pil obat tingkat D. Hari ini, bunga api yang berkobar ini pasti akan sampai ke tanganku. 8. Tak lama kemudian tawaran lain yang tak mau ketinggalan pun terdengar. Setelah itu, rentetan tawaran terus naik secara berurutan saat mereka dengan cepat bergema tanpa henti di tempat pelelangan. Dalam waktu singkat, harga bunga api yang berkobar telah naik dari 8 pil obat tingkat D ke tingkat yang menakutkan. 13 pil obat tingkat D. Semua orang di panggung tidak dapat menahan perasaan terkejut saat mendengarkan tawaran yang diteriakan satu demi satu di arena. 13 pil obat tingkat D. Jika dilelang, nilainya akan jauh melebih 10 juta koin roh. Namun meskipun demikian, jumlah orang yang berteriak untuk menawar meningkat. Pada saat yang sama, harga bunga api berkobar juga naik dengan cepat. Hmm, 20 pil obat tingkat D. Aku bertekad untuk mendapatkan bunga api yang berkobar ini. Mari kita lihat siapa yang berani bersaing denganku. Namun pada saat tertentu, Susong Mi yang telah duduk dengan tenang di kursi VIP di depan panggung tontonan, tiba-tiba menghantamkan tangannya yang keriput dengan keras kesandaran tangan. Saat kursi di bawahnya meledak, seluruh tubuhnya langsung berdiri. Sepasang mata yang tajam mengandung kilatan yang tidak menyenangkan saat menyapu seluruh tempat pelelangan. Siapapun yang bertemu dengan tatapannya, buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Sebagian besar orang yang hadir telah mendengar nama Susong Mi dan tentu saja tidak asing dengannya. Terlebih lagi, dia adalah anggota aliansi alkemis dan bahkan lebih banyak orang yang mengenalnya. Pada saat ini, ketika Susong Ming muncul, sebagian besar alkemis yang hadir tidak dapat menahan diri untuk menutup mulut mereka. Meskipun tidak ada kekurangan alkemis tingkat 2 yang hadir, mereka masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Susong Ming. Bagaimanapun, Susong Ming akan segera menjadi alkemis tingkat 3. Berita ini telah menyebar ke seluruh kota Yan dua hari yang lalu. Siapapun yang menatapnya sangat takut padanya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu mudah melepaskan bunga api yang berkobar ini? Susong Ming, ini adalah rumah lelang Tian Yun milikku. Tidakkah menurutmu tindakanmu agak berlebihan? Ucap Fang Kian. Orang lain mungkin takut pada alkemis tingkat 3, tetapi dia tidak. Sedangkan untuk aliansi alkemis, balai lelang Tian Yun miliknya bahkan lebih berani. Oleh karena itu kata-katanya tentu saja tidak sopan. Ketika mendengar kata-kata ini, Susong Ming tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Manager Fang, saya hanya berkompetisi dengan cara yang biasa. Saya tidak punya niat untuk memonopolinya dengan paksa. Tentu saja jika ada teman yang hadir masih ingin melanjutkan, silakan naikkan harganya. Namun saya yakin tidak ada teman alkemis yang hadir yang dapat menawar lebih dari 20 pil tingkat di saya. Ucap Susong Ming. Begitu dia berbicara, sebagian besar alkemis yang hadir menundukkan kepala tanpa daya. Meskipun beberapa dari mereka ingin bersaing dengannya, ketika mereka memikirkan latar belakangnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menarik pandangan mereka. Ketika dia melihat ini, ekspresi wajah tua Susong Ming menjadi semakin kurang ajar. Dia tertawa menetap Fang Tian dengan senyum ganas. Bagaimana? Manager Fang, saya yakin tidak ada satu moon alkemis yang hadir yang dapat menawar lebih tinggi dari saya. Tentu saja jika ada yang dapat menawar lebih tinggi dari saya, saya akan segera berbalik dan pergi. Ketika kata-kata Susong Ming keluar, Fang Tian menyipitkan mata tuanya dan mencibir. Dia perlahan mengangkat matanya yang keru dan menatap kamar pribadi Shou Yan. Dia percaya bahwa selama Shou Yan bersedia turun tangan, bahkan jika Susong Ming mendapat dukungan dari aliansi alkemis, dia tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Pada saat yang sama, Susong Ming tampaknya telah menemukan niat Fang Tian. Seketika ekspresi wajahnya sedikit berubah, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang pribadi Shou Yan. Dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Jika Shou Yan benar-benar turun tangan, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendapatkan bunga berkobar hari ini. Ketika memikirkan hal ini, kebencian tanpa sadar melonjak di hati Susong Ming. Namun pada saat ini, sosok Shou Yan sekali lagi perlahan muncul di luar ruang VIP. Ketika Fang Tian melihat ini, ekspresi di wajah tuanya langsung berubah menjadi terkejut. Karena Shou Yan telah turun tangan, Susong Ming hanya bisa kembali dengan menyesal. Fang Tian tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang tua ini. Sekarang setelah dia melakukan ini di wilayahnya sendiri, Fang Tian tentu saja tidak senang. Jika bukan karena pelelangan, Fang Tian pasti sudah menyerang Susong Ming. Ketika melihat Shou Yan melangkah masuk, rauh wajah Susong Ming langsung berubah muram. Bajingan, jangan bilang kalau orang ini benar-benar akan merusak rencanaku. Kumam Susong Ming marah. Namun pada saat ini, ekspresi tak berdaya muncul di wajah Shou Yan. Tatapannya menyapu Fang Tian dan Susong Ming di bawah. Dan secerca cahaya melintas di kedalaman matanya. Tak lama kemudian, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Maaf, dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua.